Seperti ini guys, proses memersihkan cengkeh-cengkeh dan memasukkannya ke dalam kampil Setelah ini, baru kita bisa jual Hai guys, jumpa lagi dengan saya Trisna Kemarin kita sudah membicarakan tentang bagaimana caranya menjemur cengkeh Nah, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya memasukkan cengkeh-cengkeh yang sudah kering ke dalam kampil guys Jadi, tidak langsung masuk begitu saja loh Baiklah, ini adalah cengkeh yang sudah kering Nah, ini sudah bisa dimasukkan ke dalam kampil Seperti yang saya katakan dulu, kita menjemur cengkeh di atas terpal Keuntungan memakai terpal ini, jadi kita menjemur di atas terpal ini adalah kita jadi gampang untuk mengambilnya Karena lihat, kita hanya perlu sedikit menaikkan terpal-terpal di bagian pinggirnya Dan itu akan membuat cengkeh-cengkeh yang sudah kering berkumpul di tengah-tengah Jadi, kita gampang ambilnya guys Satu lagi, kalau seumpamanya tiba-tiba hujan Kita juga bisa menudup cengkeh-cengkeh ini dengan terpal ini Jadi, cengkeh-cengkeh ini akan aman dari air hujan Dan tidak mati biji atau berjamur guys Oh iya, sekedar informasi, di sini anginnya kencang sekali Jadi, terpal-terpal ini bisa terbang dan membuat cengkeh-cengkehnya berantakan di bawah Nah, jadi kita mengatasinya dengan memberi batu di pinggir-pinggir terpal yang kita pakai untuk menjemur cengkeh Nah, seperti ini guys Batu di pinggir-pinggir terpal Jadi, posisi terpal ini akan diam dan tidak mengalami pergerakan Walaupun anginnya sangat kencang Oh 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 Ini guys, yang ini ternyata masih bercampur dia Antara yang kering dan yang masih ada lembek-lembeknya Ini masih layu dia Jadi, kita jemur lagi guys Belum bisa untuk dimasukkan ke dalam kampil Kita taruh batu lagi Di sini Supaya dia tidak terbang Jadi, batu-batu ini akan membuat terpal-terpalnya tetap di tempatnya Sehingga dia tidak terbang Nah, ini adalah alat yang kita gunakan untuk meratakan cengkeh-cengkeh itu Jadi, seperti ini caranya guys Jadi, cengkeh-cengkehnya akan merata dan bisa kering dengan cepat Kita ratakan dulu Sepatih Di sini ada beberapa yang agak rontok Ini bagian atasnya ini terlepas Sehingga dia menimbulkan banyak sekali Debu-debu ini Sari-sari dari cengkehnya Dan ini tidak boleh, tidak bisa kita jual Jadi, sedagar cengkeh Pengepulnya akan menolak jika ada sari-sari yang seperti ini Sehingga kita harus menyidihnya dulu Jadi, kita pakai penyidian dengan sederhana Jadi, kita memakai yang seperti ini guys Untuk bagian bawah nanti kita akan sedih dengan Ini sebenarnya tutup dari nasi atau bau kita Jadi, kita pakai alat yang ada guys Nah, bagian atas-atasnya Tidak masalah Karena bagian bawah aja yang biasanya isi sari-sari cengkeh Jadi, yang seperti itu langsung kita masukkan ke dalam kampil Nanti bagian bawahnya saja yang kita sedih Yang paling akhir Kita sedih dulu sebelum kita masukkan Karena banyak sekali sari-sari Yang berjatihan seperti itu Seperti itulah guys Ternyata serbuk-serbuk ini juga ada yang beli Dan harganya sama seperti katik-katik Katik-katik cengkeh Wow Ternyata cengkeh benar-benar Sangat-sangat Digemari Dan hampir semua bagiannya Bisa untuk dijual Ini duduk emek-emek bener-bener Ternyata cengkeh Ternyata cengkeh Ternyata cengkeh Ternyata cengkeh Alhamdulillah Antara cengkeh-cengkeh Dan sari-sarinya Serta membersihkan batu-batu Dan daun atau kotoran-kotoran Yang ada di cengkeh-cengkeh ini Kita bisa memasukkan semuanya Kedalam kampil Dan membawanya ke gudang Ingat like, komen, dan subscribe ya Terima kasih sudah menonton